Sebuah comment center pemenangan pepilkadan begitu agak beda. Nanti kita cerita ya sambil kemudian, kita jalan-jalan. Kita lihat-lihat yuk. Ini ada apa saja, ada beberapa pesan dari teman-teman semua nih ya. Betul, ada beberapa pesan dan juga harapan tentunya dari teman-teman. Ada anggota DPR RI, ada pekerja seni. Ya intinya doa yang baik, semangat untuk saya dan Posilfi dalam Pilgub DKI Jakarta ini. Ya saya baca. Ini dari Partai Demokrat, Dedy Yusuf. Muda, cerdas, santun, dan profesional. Bismillah menang. Jadi benar-benar semuanya ini harapan-harapan dari teman-teman semua. Kenapa? Bagian semangat? Ya, bagian semangat sama nih contohnya dari Prilly atau Konsina. Dia menyampaikan juga sebagai pekerja seni tentunya harapan ke depan. Karena saya dianggap sebagai salah satu calon gubernur yang paling muda begitu. Dan harapannya tentu ke depan semakin menggelorakan semangat kepemudaan. Termasuk memajukan para pekerja seni. Dan itu juga semangat untuk saya dalam Pilgub DKI Jakarta ini. Nah, ini kalau nanti sebentar lagi kita mau naik. Nah, ini lagi. Ini ada yang menarik. Betul. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa kata-katanya yang memberikan semangat. Cerdas, kreatif, tegas, terus sampai ke atas. Betul. Di setiap anak tangga kita memang sisipkan kata-kata motivasi, inspirasi, dan sebetulnya nilai-nilai yang saya dan tim yakini benar untuk bisa mewujudkan keberhasilan dalam perjuangan ini. Contohnya inovatif, kita harus polite juga. Sebagai pekerja keras kita juga ingin menunjukkan dedikasi yang baik lah. Boleh saya diajakkan? Ayo kita naik ke atas. Sambil kita ngobrol di atas. Ok. Intelligent, assertive, hard worker. Betul. Ini kan kita selalu mengedepankan bekerja itu dengan penuh kecerdasan, kreativitas, dan juga tentunya hard work. Paling penting, bekerja keras untuk mencapai tujuan. Ini sebetulnya ada berapa lantai nanti? Ini ada 4 lantai totalnya. Jadi kita sudah masuk di bagian pertama ini. Betul. Mas Agus, saya banyak pengen ngobrol terutama jelang akhir masa kampanye kali ini. Nanti hari ini Anda bertemu dengan pemilih pemula kan? Betul. Ini acara wajib dari KPU DKI kan? Ya, saya diundang untuk membicara dengan para pemilih pemula. Ketemu siapa aja itu? Kan mereka ada yang SMA, baru pertama kuliah. Gimana Anda melihat mereka dengan demokrasi kita? Ya, saya pikir saya menaruh harapan besar di generasi muda kita, termasuk para pemilih pemula. Tadi saya juga mengatakan masa depan Jakarta, masa depan mereka juga, itu sangat ditentukan oleh seberapa mereka peduli. Dalam pemilihan gubernur Jakarta. Karena kepemimpinan secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka dan juga masa depan mereka. Dan tentunya sekaligus saya mengajak agar mereka menggunakan hak pilihnya dengan baik. Karena itu menjadi bagian dari demokrasi kita dan harapannya tidak hanya memilih tetapi saya ingin terus mengajak generasi muda jika insya Allah saya terpilih menjadi bagian dari pembangunan. Tidak dulu Mas Agus. Mohon maaf nih saya potong. Kan di sini ada podium nih, walaupun mic-nya tidak menyala begitu. Tapi saya kepingin deh lihat Mas Agus di podium ini menyampaikan hal-hal untuk para pemilih pemula langsung begitu. Biar mereka bisa merasakan ajakan Anda gitu. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Nah, gitu. Nah, ini. Ini enggak usah serius-serius banget kan? Betul. Kepada pemilih pemula, anak-anak muda. Nah, kita pengen tahu Mas Agus seperti apa menyampaikannya. Silahkan. Saudara-saudaraku, para jomblo yang saya cintai dan banggakan. Kalau ingin bahagia, jangan lupa 15 Februari Coblos nomor 1, Agus Sifri, untuk Jakarta yang semakin maju. Masih muda, banyak media kemudian mengatakan Anda terlalu muda untuk maju dan segala macam. Ini pertanyaan klasik yang mungkin Anda udah bosen ngejawabnya. Tapi buat anak-anak muda, apa yang Anda ingin tularkan sebetulnya dengan turun ketemu warga dan lain-lain. Anda bekerja keras untuk merebut hati mereka. Ya, jadi dalam demokrasi itu tidak mengenal usia. Yang dikenal adalah seberapa besar komitmen seseorang untuk bisa, pertama, memenangkan hati dan pikiran rakyatnya. Kedua, memimpin rakyatnya untuk mewujudkan sebuah perubahan yang lebih baik. Dan ketiga, tentunya mewujudkan itu semua melalui strategi-strategi yang realistis dan juga efektif. Sehingga saya ingin sekali menyampaikan pesan kepada generasi muda kita harus selalu berani menyuarakan hati dan pikiran kita untuk kemajuan. Dan tentunya memang ada konsekuensinya. Keluar dari zona nyaman seperti yang saya lakukan. Keluar dari kehidupan dan karier militer 16 tahun di TNI yang baik. Kemudian saya memutuskan untuk mengakhiri ikatan dinas dari TNI. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi saya percaya dengan determinasi, dengan keinginan yang kuat menjadi bagian dari solusi untuk warga Jakarta. Dengan sebuah niat yang tulus dan perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah itu semua bisa terwujud. Anda menyebut juga soal mundur dari militer dari 16 tahun berkarir di sana. Saya mau kasih lihat foto ini kepada anda. Dan di sebelah kiri, nah ini silahkan dilihat. Dan fans saya, Erlangga Satriyadi Yudhoyono. Sudah pernah ketemu dia lagi belum nih? Sudah sering, sering ketemu juga. Pernah disampaikan nggak kalau om sekarang udah nggak tentara? Ya, panggilannya Pak D. Tentu saya juga pertama-tama agak berat menyampaikannya karena dia mengidolakan saya sekali karena sebagai tentara begitu. Tetapi... Kelihatan banget tuh Erlangga ya. Betul, betul. Tepatunya saja sampai loreng juga. Loreng juga gitu. Tapi saya mengatakan bahwa Erlangga tetap harus punya cita-cita sesuai yang dia inginkan. Dan sampai sekarang dia pengen tetap jadi tentara gitu. Dan tentu akan saya support habis begitu dan insya Allah kalau dia tumbuh semakin dewasa akan saya bantu siapkan. Baik fisik, mental dan lain sebagainya untuk menjadi seorang prajurit TNI. Ya, tetapi tentunya dia sekarang juga mulai memahami gitu bahwa Pak D.nya sudah bergeser, beralih profesi dan... Tapi dengan tujuan yang baik pula. Sedih nggak dia? Ya, belum terlalu kelihatan ya. Belum mengerti betul ya. Tapi mungkin dia juga sudah bertanya-tanya kok sekarang nggak pernah pakai seragam lagi, nggak pakai loreng lagi begitu. Oke. Tapi saya pikir ya, inilah kehidupan dan saya juga termasuk menjelaskan ke anak saya sendiri. Aira juga sangat mengidolakan saya dan dia sangat bangga punya ayah seorang tentara. Tetapi begitu saya jelaskan mengapa akhirnya saya masuk dalam dunia yang berbeda ini. Dan ia sangat memahaminya dan tentunya mendoakan, mensupport saya juga. Ya. Apa sih yang Mas Agus rasakan ketika sekarang berada di... Menjadi orang sipil begitu. Mundur dari militer dan kemudian sibuk sih untuk pilkada DKI begitu. Tapi ada nggak hal-hal dimana rasanya enakan di militer deh. Daripada berada jadi orang sipil dan terjun ke politik. Ada nggak perasaan-perasaan seperti itu? Kalau kerinduan-kerinduan terutama terhadap prajurit-prajurit yang pernah saya pimpin. Dan memori-memori memimpin pasukan, suka dukanya di TNI. Tentu hadir begitu. Tetapi bukan berarti kemudian itu mengurangi semangat saya dalam perjuangan di Pilgub DKI Jakarta ini. Justru sebaliknya. Saya mengingat kehidupan di TNI dulu. Dan saya mengatakan saya dulu bisa melewatinya walaupun berat. Penuh dengan keringat begitu. Kadang-kadang darah. Tapi saya bisa melewatinya dengan baik. Berat mana tuh? Berat mana di militer dengan latihannya? Dengan terjun di pilkada sekarang nih? Kan banyak juga. Betul. Pressure dari masyarakat yang suka dan tidak suka. Ya, resikonya tentu berbeda ya. Resiko di TNI itu kan tentu dengan nyawa kita dan nyawa prajurit kita. Tetapi masuk ke dalam kontestasi pemilihan gubernur dengan politik yang luar biasa. Menjadi sorotan tidak hanya di Jakarta tetapi juga seluruh tanah air. Tentunya berbeda. Tekanan yang saya dapatkan di dunia politik ini tentu luar biasa. Dari aspek politik tentunya. Tetapi saya kembali lagi. Saya merasa kalau saya pernah melewati hal-hal yang berat di militer. Insya Allah saya juga akan melewati hal-hal dan tantangan-tantangan yang mungkin menjadi hambatan di dalam pemilihan gubernur Jakarta ini. Dan saya meyakini nilai-nilai di dalam militer bisa saya terapkan ketika menyusun strategi. Termasuk ketika berjuang untuk memenangkan suara rakyat sebanyak-banyaknya di sini. Mas Agus, dalam rangka menuju ke kursi gubernur DKI Jakarta Anda harus ketemu banyak pihak. Selain kepada masyarakat, juga kepada tokoh-tokoh. Baik tokoh agama maupun politik. Ketika ketemu dengan masyarakat dan tokoh-tokoh ini, mana yang Anda paling suka, Anda paling nyaman melakukan pertemuan tersebut? Saya pikir semuanya nyaman ya. Saya tidak membeda-bedakan. Karena tentu isinya berbeda-beda. Semuanya memiliki aspirasi, memiliki urgensi mengapa permasalahan itu diangkat dan disampaikan langsung kepada saya. Tetapi tentu dalam strategi yang saya jalankan, yang paling utama adalah saya bertemu dan mendengarkan langsung termasuk melihat kondisi secara langsung masyarakat yang hidupnya sangat sulit di bawah garis kemiskinan. Mereka yang paling menderita dan seringkali mereka merasa kalah di kota ini. Karena mereka merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari pembangunan di Jakarta. Assisi ini tidak hanya soalnya seperti kafe begini, karena ada tempat-tempat serius juga yang saya minta izin untuk diajak melihat bagaimana kemudian tim Anda sebetulnya menyusun strategi untuk bertemu dengan masyarakat. Dan Anda katanya seluruh pelosok Jakarta ini hampir habis semua atau malah sudah habis? Sudah, kita sudah ke 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Oke. Dan ya tentunya masih belum semua RW-RW kita kunjungi, tetapi paling tidak dalam waktu 3 bulan setengah ini saya dan Pak Silvi berusaha sekali untuk menyapa warga sebanyak-banyaknya. 3 bulan setengah hampir seluruh Jakarta Anda sudah masuk ke titik-titiknya. Sudah, ya kita sudah masuk ke titik-titiknya. Oke, kita lihat nanti di tim Anda dan bersama Mas Agus ini menyusun strategi itu. Boleh ya kita di atas atau di bawah itu tempatnya? Di atas. Kalau di sini kan memang lebih kepada seperti kafe gitu ya, seperti kita menciptakan co-working space. Dan ini juga yang nanti saya bayangkan, saya punya program namanya Kedai Jakarta. Oke. Ini kita akan bangun rencananya 100 unit, paling tidak di setiap kecamatan ada 2 unit Kedai Jakarta dengan luasan 2000-3000 meter persegi. Nah, tujuannya adalah seperti ini. Ada ruang-ruang terbuka di mana kita bisa berinteraksi dengan baik, produktif, ada high speed internet connection sehingga bisa terjalin sebuah interaksi yang baik antar warga kita berdiskusi termasuk mengerjakan proyek-proyek yang kreatif begitu. Oke. Tapi di atas itu tentu lebih serius dan lebih tertutup begitu. Karena memang hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Tapi saya kasih akses buat Mas Bayu nanti. Terima kasih, kita lihat ya. Oke. Mari Mas Agus. Terima kasih sebelumnya. Nah ini kita mau lihat ke atas. Kita lewat sini ya. Ya. että. He. 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 Tho K exposure to literature, yang akan mengundang tokoh penting dari kalangan penjabat pemerintah, kalangan militer yang inspiratif. Bercerita mengenai kehidupan, karir, karen isu, hingga antau set Semua ada di The Interview with Kukul Arwana Setiap minggu pukul 10 malam di Kompas TV Halo selamat pagi, kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia, Pak Agir Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru Saya minta masyarakat, rakyat juga berperan aktif dalam upaya memerangi kejahatan terorisme Mohon doa agar kita dapat melakukan langkah-langkah pencegahan Sapa Indonesia pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di Kompas TV Ini kerja gak profesional sama sekali, masa ada kerja pakai sober kayak gini Ngerti gak kamu gak kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan disini, ada karpet merah Karpet merah ini masuk ke dalam Permisi, Pak, Pak, permisi Biar dikasih jalan Pak, Pak, ayo, Pak Aiman, setiap Senin, pukul 8 malam di Kompas TV Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang pembunuhi gen patriot Tapi kan memang gak banyak kasus lain, karena wang dasar itu dianggap menjadi satu ikaduan, itu terpending Jangan berani-berani lagi untuk melakukan punglir Oh, sepatu artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu Satu meja, hadir setiap Senin, pukul 10 malam di Kompas TV Halo, selamat siang saudara, bagaimana kabarnya anda siang hari ini? Kami akan perbarui informasi untuk anda di Sapa Indonesia Siang Dan saya juga senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Nitya Anissa Pastikan saat siang anda lebih berkualitas Bersama berita-berita aktual di Sapa Indonesia Siang Saya Nitya Anissa Bersama saya, Aguri Majid Senin sampai Jumat pukul 1 siang di Kompas TV Reklamasi ketika itu berusak tempat lain untuk mengambil pasir Karena harta hasil rampokan yang tersebut sebagai korupsi itu ditanamkan Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi Sejak tahun 1969 sampai 1970, itu beliau tinggal di Jakarta Sedangkan anak-anaknya itu juga harus memimpin Berbagai peristiwa penting kami hadirkan dengan tegas Ragam informasi kami paparkan dengan terarah Semua kami beritakan dengan tajam dan aktual Berita utama Setiap Selasa pukul 7 malam Rabu dan Kamis pukul 8 malam Di Kompas TV Peristiwa penting tak hanya terjadi di ibu kota negara Berbagai daerah di seluruh Indonesia pun memiliki potret yang layak diberitakan Ikuti perkembangan berbagai hal dari seluruh pelosok negeri Dalam Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore Di Kompas TV Selamat siang saudara Banjir parah, tak ubahnya seperti tsunami kecil Di sebagian wilayah Kota Kembali Isi hasanah informasi Anda di siang hari Dengan asupan berita terkini Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan Mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan Kompas Siang Senin sampai Jumat pukul 11 siang Live di Kompas TV Selamat siang saudara Banjir parah, tak ubahnya seperti tsunami kecil Di sebagian wilayah Kota Kembali Isi hasanah informasi Anda di siang hari Dengan asupan berita terkini Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan Mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan Kompas Siang akhir pekan Sabtu dan Minggu pukul 12 siang Live di Kompas TV Kami ulas informasi penting untuk Anda Dalam mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia Saya ingin tanya Tapi bagaimana dengan khawatiran bahwa Ia sebagai saksi aman Mungkin nanti Kalau 2019 bisa saja Ada rivalitas lagi Tapi setelah itu bawa-bawa kembang Kompas Petang Senin sampai Jumat Pukul setengah lima sore Live di Kompas TV Malam hari Waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi Sebagai bekal untuk esok hari Pasukan pemberontak Turki yang didukung tentara pembebasan surya Berhasil menguasai tiga area Yang berikut ini adalah perlihatan Presiden Joko Widodo Di BUMN Jika konsolidasi politik Ini kita bisa selesaikan Kompas Malam Setiap hari Anda mengejar itu semua Untuk bisa sampai keempat Sebagai pendatang terakhir Tentunya saya harus mengejar ketertinggalan Saya dan Pak Silvi Setiap hari pagi, siang, malam Itu benar-benar berupaya untuk menemui masyarakat Dengan gerilai lapangan Tetapi tentu Kita juga memiliki peta politik Berdasarkan survei Berdasarkan juga Laporan dari lapangan Mana-mana saja yang kira-kira memiliki potensi yang baik Dan tentu itu kita lakukan Dengan proporsional Di setiap wilayah yang ada di Jakarta Dan tentu kita selalu melakukan progress report Disinilah saya selalu memimpin tim Untuk menyampaikan Apa kendala di lapangan Dan saya benar-benar ingin hands on Langsung menangani tim ini Sehingga saya mendapatkan feedback yang Real, yang nyata begitu Saya tidak ingin Kemudian mendapatkan laporan-laporan Yang tidak sesungguhnya terjadi Disitulah saya anggap Penting sekali Untuk terus kita Sempurnakan strategi Dan melakukan adaptasi Terhadap sesuatu yang Perlu kita antisipasi Dan ini penting sekali Ketika Mas Agus bersama tim Melakukan gerilya Ada hal-hal menarik Termasuk foto ini Ini viral betul Viral betul Di media sosial Ada seorang ibu Yang bukan mencubit lagi Ini Mas Agus Ini meremas gitu Saking gemesnya Ini dimana ini? Ini di Tanah Abang Ini acara Kalau tidak salah Hari Minggu yang lalu ya Hari Minggu Dan ini juga Ibu-ibu lagi kumpul Ada senam Dan lain sebagainya Tapi banyak hal yang menarik Mas Bayu Dalam setiap gerilya lapangan Yang unik Yang lucu Dan tidak akan Pernah kami lupakan Contohnya Setelah lama gerilya Betul Fotografernya Mas Agus Bilang Ini bulan keempat Akhirnya dia dapat Posisi yang cukup bagus Setelah beberapa kali foto Mas Agus dicubit Atau diremas ibu-ibu Di Tanah Abang ini Kemudian ditaruh Ibu Ani Kalau Ibu Ani menyaksikan Ibu Ani sampai bilang Jangan dicubit dong Anda sendiri mengartikan ini apa Dari masyarakat Sebuah bentuk ketulusan Mereka merindukan Kehadiran pemimpin Di tengah-tengah rakyatnya Jadi memang Alhamdulillah banyak sekali Foto saya Termasuk Paul Silvi Berada di tengah kerumunan Masa seperti ini Dan itu tidak dibuat-buat Kami tentu tidak punya Kelebihan lain Untuk dalam arti Mengumpulkan orang Setiap saat Kan tidak mungkin ya Dan ini terjadi Setiap hari Dimanapun Alhamdulillah Memang spontan Artinya spontan Dan mereka benar-benar Menanti kehadiran kami Di lapangan Dan itu saya pikir Sebuah kekuatan Dan ini pula Yang ingin saya bawa Komitmen seperti inilah Bahwa pemimpin itu Harus dekat dengan rakyatnya Itu yang Anda rasakan Kalau ini Mas Agus Boleh Ya ini ruangan saya Kecil Tetapi Biasa Saya menerima tamu Secara Oh ini ruang Terutup Mas Agus ya Ya kerja Kadang-kadang saya butuh Situasi yang privat Begitu Saya gunakan disini Atau menerima tamu yang Lebih sedikit Begitu Oh ini berarti ya Ruangannya Mas Agus ya Ya ini meja saya Buat saya bikin Konsep Gitu Oh disini itu Kalau ingin menyendiri Ya saya butuh Waktu sendiri Tapi ya sering kali Dipakai anak saya Untuk belajar Ngejain PR Disini juga Oke Dan kemudian ada beberapa Ini seperti ini ya Ini papan skateboard Ini Iya ini tentu Souvenir dari Relawan Yang Kreatif Begitu Dan banyak sekali Relawan Alhamdulillah Saya punya banyak Kelompok Relawan Dan simpatisan Yang setiap saat Mendukung Perjuangan Agus Silvi Dan mereka juga Memiliki kreativitas Salah satunya Itu namanya Sama seperti Televisi saya Bukan televisi saya Televisi membuat saya bekerja Sama kalau saya bilang Televisi saya Kompas Ada yang namanya Kompas Disingkat Apa Kepanjangan dari Atau kependekan dari Komunitas Pemenangan Agus Silvi Jadi mereka juga Salah satu bagian Relawan yang Selalu aktif mendukung kami Tapi kami punya banyak sekali Relawan yang Tersebar di seberu wilayah Jakarta Dan mereka semua aktif Dan luar biasa kreatifnya Sedikit saja menyambung Apa yang Anda lakukan Selama Beberapa bulan terakhir Gerilya Anda Bersama Bo Silvi ya Itu apa sih Yang kemudian Anda temukan Serap Dan kemudian Kalau Anda menjadi gubernur Ini akan saya lakukan dulu Berdasarkan Curhatnya masyarakat Kepada Anda langsung Itu di lapangan Rata-rata Warga Jakarta Saat ini Merasa khawatir Merasa takut Dengan pemerintah Atau pemimpinnya sendiri Mereka takut digusur Karena Korban-korban gusuran Juga sudah Cukup banyak Dan mereka Semakin menderita hidupnya Dan banyak lagi Yang merasa terancam Tinggal giliran kita nih Yang akan digusur Sehingga Setiap kali saya Berdialog dengan masyarakat Permintaan pertama mereka Pak tolong jangan digusur kami Kami ingin tinggal dengan baik Di sini Kami tahu Kami ini Perlu ditata Tapi jangan digusur Semena-mena Tidak manusiawi Tidak mendapatkan kompensasi Dan tentu Saya memiliki komitmen Berkali-kali Saya menyampaikan itu Di berbagai kesempatan Termasuk dalam debat Bahwa Agus Silvi Ingin membangun Jakarta Menata kota ini Semakin baik Bersih Cantik Tertib Tanpa harus menggusur warganya Dan itu bisa kita lakukan Masa ini masih ada satu Ruang lagi Yang kita mau sampaikan Saya ingin melihatkan Ruang kreatif ya Teman-teman untuk berkreasi Nah yang mana ruangannya Yang rame Yang selalu berantakan Itu ruang kreatif Kita tadi sudah lewatin Ternyata di sini Ruang kreatif Tapi pasti punya ini Nah ini itu Ini jadi ruang kreatif Teman-teman yang Aneh-aneh ini Yang jelas semuanya Penuh dengan karya Dan keren-keren banget Wajahnya sih Buas-buas tampaknya Tapi ternyata Menunggu Mas Agus Untuk Agus Ngerati lagi Namanya Sapa Kandidat Dari Kompas TV Terima kasih ini Mas Agus Membolehkan kami Untuk melihat Dari dekat Secara personal Ruang-ruang Yang sebenarnya Agar rahasia Tapi ternyata ini Kita boleh Gitu ya Oke Saya gak minta Yang minta Kita bikin ini deh Kita bikin buat Kompas Namanya juga ruang kreatif Berhubung Mas Agus Langsung arah Langsung kita minta Tik suara ya Lakin langsung ya Kita lihat Cek 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 Kompas TV Oke banget Agus Sylvie Gue banget Sampai 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 Lagi 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 Kayaknya Mas Agus Bawa saya kesini Oke banget Ini spesial Dari Kompas TV Kita udah bangsa Tera-tera ya Kompas TV Oke banget Tadi apa kata Agus Sylvie Gue Oke banget Oke Siap Banget Kompas TV oke banget Agus Sylvie gue banget Kompas TV oke banget Agus Sylvie gue banget Ayo dong masukin Coba kita lihat Ini sekarang Itu tadi tek kopalnya Abis ini Jadi ini jadinya kayak gimana kan Kita boleh denger ini Ini jadi-jadi Oke 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 Makanya mas Agus Banyak yang berharap Dari para pekerja seni Kemudian nanti Jangan dilupakan ya Bagaimana mereka seniman-seniman ini bisa berkarya Karena banyak sebenarnya seniman-seniman terpendam Betul kita tahu sendiri bahwa Industri kreatif di Jakarta itu sangat potensial Dan pemerintah Jakarta harus menyiapkan tempat Peluang dan juga kesempatan yang baik Bagi para pekerja seni kita Dan itu penting sekali gitu Untuk semakin memajukan Industri kreatif Tidak hanya di bidang musik ya Di luar bagi bidang lainnya Oke oke Lu kira gue kagak bisa Lu jual gue borong Selamat pagi saudara Apa kabar anda hari ini selain Awali aktivitas anda di pagi hari Dengan rangkaian berita terhangat Menjelang unjuk rasa Solda Metro Jaya menyiagakan 20 ribu personel Kalau sudah masuk proses hukum Saya sudah akan Kementar Kompas pagi Setiap hari pukul setengah lima pagi Live di Kompas TV Pemerintah yang benar Harusnya jadi negarawan Kalau negarawan itu berpikirnya bangsa Tapi kalau politisi berpikirnya election Demokrasi yang sudah kita berhasil kita lakukan sekarang ini Harus kita jaga Dan kami juga menganggap bahwa kompetisi ini tetap langsung Dengan sehat dan fair Saya Livia Nacharlisa Anda menyaksikan mencari pemimpin Mencari pemimpin Setiap Jumat pukul 8 malam Live di Kompas TV Hai untuk anda yang sudah ikutan Quiz Tune In Kompas TV nomor 1 Siap-siap ya Karena saya Akbar Imajit akan mendatangi rumah anda Untuk bagi-bagi uang 1 juta rupiah Dengan Parizano Parizano saya dari Kompas TV Akbar Imajit Saya mau pastikan Ini benar gak fotonya dari Parizano? Iya mas Saya mau tau dulu nih Benar gak nih Kompas TV nya dari tombol nomor 1 Kita ke dalam lihat ya Ternyata benar Parizano sudah pasang tombol nomor 1 Untuk Kompas TV Keren Kalau gitu saya kasih duitnya 1 juta rupiah Jangan lupa ikutan quiz Tune In Kompas TV Ya Selfie foto kamu Dengan hashtag Kompas TV nomor 1 Ke Facebook Untuk menangin hadiah berapa pak? 1 juta rupiah 1 juta rupiah Kalau gitu sekarang kita harus cari lagi Rumah selanjutnya Untuk menangin 1 juta Nantikan kedatangan Kompas TV Di kota-kota selanjutnya Awali akhir pekan anda Dengan update berita traktual Selamat pagi saudara saya Feliciano Haryanto Yang saya Adi Selarasati Kita melaksanakan latihan Pratugas namanya Selama 1 bulan Di markas PMPPT ini We are gonna Terimu Di Sapa Indonesia pagi Akhir pekan Sabtu dan Minggu Pukul 7 pagi Di Kompas TV Acara ini menampilkan Kisah orang-orang kreatif Yang menjalankan usaha mereka Dengan cara yang juga kreatif Dan yang lebih penting Apa yang mereka lakukan Berdampas sosial Bagi orang lain Inilah saatnya Anak-anak muda Indonesia Untuk menjadi Social Entrepreneur Do more Do good Big Bang Big Bang Show Setiap minggu Bukul Saya udah ketemu sama Mas Agus Dan udah diantar keliling-keliling Jadi sekarang saya mau ketemu sama Wakilnya Mas Agus Ini perempuan satu-satunya Di Pilkada DKI Jakarta Jadi saya selalu senang ketemu sama beliau Poh Silvi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Seneng ya? Seneng lah Apalagi saya Mas Bayu seneng banget Wah itu dia Agak-agak mirip Mas Agus Aduh kalau Poh Silvi yang bilang begitu Jangan salah Kalau saya Jangan salahin saya Saya GR ya Poh Silvi Aduh Paling tidak bodi-bodinya gitu deh Terima kasih Di Sapa Kandidat kali ini Saya melihat sebuah Comment Center yang berbeda Menurut saya Anak muda banget Nah Poh Silvi sendiri melihatnya gimana nih Sementara pasangannya juga kan Anak muda gitu Jadi ikutan muda Emang? Pasti Aku seneng banget Karena memang kan Saya ini dosen ya Dosen yang udah gitu Kalau pola ngajar saya juga kan Saya memang berusaha berbeda Pola ngajar saya itu berbeda Artinya saya itu Pengen lebih komunikatif Terus yang saya ajar juga Anak-anak muda Terus ya Walaupun itu S2, S3 Jadi gak kaget ketemu anak muda Sebenarnya positif Ya udah Rasanya saya tuh Kama Mas Agus tuh Match banget ya Temu kok pas gitu kayaknya Terus nyambung gitu Kemistrinya langsung nyambung aja gitu Jadi ya asik deh Kemistri udah gak tau kenapa bisa begitu Ya itulah Karena saya betul-betul ya Minta sama Tuhan Ketika itu saya istikharo betul Saya bilang ya Tuhan Tempatkan aku Di tempat yang penuh berkah gitu ya Terus juga saya bilang ya Tuhan Saya pengen pasangan saya Memang yang pas lah gitu Menurut yang maha kuasa Nah ya Alhamdulillah Diakdirkan Berdampian yang luar biasa Karena kan waktu itu Ibu ditaksir Mau diketemuin Sama banyak partai politik Untuk segera Menjadi salah satu calon wakil gubernur Ya ketemunya ya Itu kan siapa yang bisa menentukan Ternyata yang luar biasa Setuju Setuju Nah ketika Ibu berkarir Jadi birokrat Itu kan jenjang karir Dipilih oleh pimpinan Dipercaya untuk ada disini Ada disini Ketika Ibu memberanikan diri Menjadi calon wakil gubernur Ibu harus Menarik simpati Menarik hati Warga Jakarta Sulit mana nih Menarik hati pimpinan Di birokrat Atau menarik hati Warga Jakarta Dalam waktu yang singkat Saya pikir alamiah aja ya Saya juga gak pernah Gak pernah dalam arti Mencoba menarik pimpinan Menarik hati pimpinan Supaya seneng Enggak Saya berpikir begini Kalau kita kerja profesional Pasti kita dibutuhkan Pasti kita dibutuhkan Karena kita bekerja Proporsional dan profesional Itu kalau di birokrat Nah kemudian ketika Kita berada di masyarakat Kita juga pengen Supaya masyarakat Tertarik atau Sehingga akhirnya Menentukan pilihan pada kita Itu juga menurut saya Tetap proporsional Dan profesional Jadi sama aja Dimanapun Bersikaplah Alamnya Tidak perlu Membuat-buat Apa gimana Gak usah dia pakai Setting-settingan gitu Gak usah di jaim-jaim Begitu Apa adanya Beginilah po Silvi Iya Orang kalau Kan saya orang Betawi ya Kalau lagi ngomong Betawi ya ngomong aja Betawi gitu Coba sedikit bu Ngomong Betawi itu Gimana dia Kira gue kagak bisa Itu baru po Silvi Lo jual Gue borong Jangan suruh saya dialek Atau Logat Betawi Kacau Memang Almarhum Papasa itu Luar biasa Mengajari saya Bukan hanya Soal dunia Pendidikan harus Sampai pol Tapi juga harus Agama Dan yang lucunya Kalau sama Mas Agus Kan aku ini Anak tentara Mas Agus kan Tentara beneran Kayaknya lebih Sotoy anak Tentaranya Biasanya itu Disebutnya anak Kolong Anak kolong Itu begitu Lebih dari Memangat Tentara Itu sendiri Tentara Yang tinggal Tepok Jidat aja Atau Atau Ini anak kolong Begini Ketika Masa kampanye Panjang Menyita fisik Kalau menurut saya Setiap hari Mulai dari pagi Dan segala sesuatunya Apa yang kemudian Positivi bisa ceritain Ke kami Biar penonton Juga tahu Memang ini Bukan Jadi Cawagup itu Kayaknya Muncul di TV Apa segala macem Mereka gak tahu Bahwa ini Perlu kerja keras Ya Pengalamannya sih Bukan hanya 31 tahun Di birokrat Tetapi Sejak usia 12 tahun Saja Saya itu Udah di Karangtaruna SD Saya udah di Karangtaruna Saya memang Agak suka Berorganisasi Suka sekali Orang bilang kali Ibu hiperaktif Memang dari dulu Iya Kayak gitu deh Pokoknya ngapain aja Pasti ikut Pokoknya kalau di rumah Kalau pas pulang Itu rame Saya kan agak Kumisan dikit Genel Laki ada kali ya Jadi Kalau menonton Gak bisa lihat Dari samping Saya ngelihat benar Itu ya Jadi Jampang Nah itu ya Saya merasakan bahwa Ini memang didikan papa Supaya kita tuh Apa ya Profesional Kata lainnya apa ya Benar Kalau bekerja tuh serius Jangan tanggung-tanggung Tapi papa suka bilang gini Kenapa papa ajarin kamu agama Kenapa kamu sampai besok mau kawin Itu kita masih pakai madrasah Masih ngaji madrasah Kenapa Supaya kamu Kalau kamu seteras atau apa Kamu tidak lari bunuh diri Kamu tidak Tidak membuat hal yang tidak baik Tapi kamu lari Ambil wudhu Kamu sholat Kamu minta sama yang maha kuasa Banyak orang berani maju Untuk jadi Di sebuah pilkada Terjun ke politik Mereka pikir Ini seru Dan bisa cepat terkenal Dan lain-lain Memang zamannya Politikus Juga jadi selebritis Karena ada televisi Dan lain-lain Tapi mereka juga lupa Kadang-kadang jadi politikus Itu banyak sekali tantangannya Psikis juga Kadang-kadang begitu Pribadi Keluarga Tapi posilfi maju terus Maksud saya begini Anda perempuan loh Saya aja yang laki-laki Rasanya saya agak Males terjun ke politik Tapi posilfi Oke saya terjun Karena gini Aku tuh gak ada yang Kututup-tutupin Dari dulu Kalau saya bekerja itu Saya tak mengenal Batas ruang dan waktu Saya kapan aja bekerja Terus saya bisa 24 jam On Saya bisa 24 jam on Karena apa Saya pakai hati Tapi kan buktinya Saya juga bisa membuktikan Ini yang saya ingin Ngomong sama para perempuan Kalau kita ingin Bekerja dalam Dalam apapun bidang kita Jangan lupa Bahwa kita bagaimanapun Kita punya kodrati kita Sebagai perempuan Ibu sibuk begitu Mengejar karir Di birokrat Kadang-kadang Mungkin punya waktu sedikit Bagaimana ibu punya waktu Jadi gini Kalau menurut saya Tetap jadi istri yang baik Ibu yang baik Ada orang tanya Kok Lebih duluin mana Jadi wanita karir Bekerja di luar rumah Atau ibu rumah tangga Saya bilang dua-duanya Harus jalan Harus jalan dua-duanya Dan saya punya niat Memang pengen melayani Pengen betul saya Tuhan udah gitu Ngasih banyak Sampai saya bilang begini Setelah saya sholat Saya biarlah dengan keluarga saya Akhirnya saya bertekad gini Saya ingin Mewakafkan diri saya Untuk menata kota Jakarta Dan melayani masyarakat Jakarta Semata karena Yang Maha Kuasa Ketika saya diminta Mas Agus Mendampingi beliau Menjadi gubernur Dan saya menjadi calon Wakil gubernurnya Saya merasa bahwa ini Sebuah peluang Dimana saya bisa berbuat Sebanyak-banyak Untuk masyarakat Dan bermanfaat untuk masyarakat Bagi ibu Sebagai seorang wanita Ibu melihat ini Kelebihan Atau justru kekurangan Ibu maju di Pilgub DKI Menurut saya Ini kesempatan Bagi para perempuan-perempuan Indonesia Bahwa ini ada peluang Dan peluang itu Kesempatan tidak pernah datang Dua kali Nah kalau insya Allah Saya berhasil Ibu ingin juga menunjukkan Bahwa perempuan bisa Bisa Nah ketika kita berhasil Maka terbuka pintu juga Untuk perempuan-perempuan lain Berkiprah di ibu kota Kalau di tempat lain kan Sudah banyak ya Tapi di ibu kota negara Tapi saya setuju bahwa Perempuan Indonesia Harus banyak yang berani Mungkin Untuk menjadi birokrat yang baik Yang kemudian juga Berani terjun ke politik Kalau memang ada peluang ya Karena dibutuhkan Kalau saya suka bilang Mengatakan begini Smart work hard With heart Based on regulation and religion Bekerja keraslah dengan cerdas Tapi dengan hati Dan basisnya dua R Apa itu Bu R? Yang pertama adalah Regulasi Kalau kita ingin selamat tidurnya Ikutin regulasi Kalau soal ada kesalahan-kesalahan Kecil-kecil itu kan manusiawi Kalau kita ingin selamatkan Kita bakal pulang kampung nih Pulang kampung abadi nih Nah itu Basislah pada agama Insya Allah Insya Allah kita akan selamat Religi Religi R yang kedua R regulasi dan religi Selama masa kampanye Punya pengalaman apa yang ibu simpen betul Di dalam hati ketika ketemu langsung Sama warga Jakarta yang ibu setiap hari Menyelesaikan persoalannya bukan di atas meja Bukan di balik kota Langsung dengerin Terbayang sekarang Gaya kepemimpinan Poh Silvi Kalau terpilih itu kira-kira seperti itu Artinya semua bisa diselesaikan Asal menyelesaikannya gitu dengan hati Ini yang kadang-kadang gak dimiliki Hati Poh Silvi udah membuktikannya ketika menjadi balik kota Terima kasih Poh Silvi udah ketemu-ketemu Jelang akhir kampanye ini Sukses Saya selalu bilang begitu Siapapun yang terpilih Saya meyakini Selalu akan menjadi pemimpin Jakarta Yang membawa Jakarta ke jalan yang lebih baik Termasuk kalau Agus Silvi Yang dipercaya nanti oleh warga Jakarta Terima kasih Kita ketemu lagi Boleh aku ngomong sama pemirsa Boleh Jangan lupa Tanggal 15 Februari Datang ke TPS Dan jangan golput Tapi pilihlah dengan cerdas Nomor 1 Pilihan kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu Memang Begitu Kalau udah jadi politikus tuh Nyolongnya tuh cepet bener Ya kan Nah Saya masih akan ketemu dengan seorang wanita lagi Yang juga dekat dengan seorang AHY Atau Agus Harimurti Yudhoyono Siapa dia? Beberapa saat lagi segera kembali Siapa kandidat akan menjumpai Anda lagi? Aira Boleh gak om lihat gambarnya? Kita kasih lihat sebentar Nah Gak apa-apa Sedikit saja Nah Coba jelasin Ini gambar apa sih? Ini owl ya? Atau apa? Burung hantu kan? Oh Terus ceritain Kenapa ada tiga? Ini mami Ini papi Malam hari Malam hari Waktu yang tepat Untuk menambah wawasan informasi Sebagai bekal Untuk esok hari Pasukan pemberontak Turki Yang didukung tentara pembebasan surya Berhasil menguasai tiga area Yang berikut ini adalah perlihatan Presiden Joko Widodo Hingga konsolidasi politik ini kita bisa selesaikan Kompas Malam Setiap hari Pukul 9 malam Live di Kompas TV Berubah yang biasa menjadi luar biasa Pemirsa telah terjadi kehebohan Dimana sekarang sudah ada solusi bagi bahaya timbal Awalnya banyak yang tidak sadar Betapa timbal sangat berbahaya Di semua lini kehidupan manusia Dan memiliki Kompas TV Tokso Inspiratif Yang akan mengundang tokoh penting dari kalangan penjabat pemerintah Kalangan militer yang inspiratif Bercerita mengenai kehidupan, karir, karen isu, hingga antal stop Semua ada di The Interview with Kukul Arwana Setiap minggu pukul 10 malam di Kompas TV Halo selamat pagi kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Pagi Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru Saya minta masyarakat, rakyat juga berperan aktif Dalam upaya memerangi kejahatan terorisme Mohon doa agar kita dapat melakukan langkah-langkah pencegahan Sapa Indonesia Pagi Senin sampai Jumat pukul 7 pagi Di Kompas TV Ini kerja gak profesional sama sekali Masa ada kerja pake software kayak gini Ngerti gak kamu gak kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan disini Ada karpet merah Kampulan ini ingin masuk ke dalam Permisi bu, pak, pak, permisi Biar dikasih jalan Pak, pak, ayo pak Aiman setiap Senin pukul 8 malam Di Kompas TV Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai geng Patriot Tapi kan memang gak banyak kasus lain Karena wang dasar itu dianggap menjadi satu jaduan Itu terpending Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pengulir Mungkin tempat panas atau habis Saya tidak tahu Satu meja Hadir setiap Senin Pukul 10 malam Di Kompas TV Halo selamat siang saudara Bagaimana kabarnya anda siang hari ini Kami akan terbaru informasi untuk anda di Sapa Indonesia Siang Dan saya juga senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Nitya Anissa Pastikan saat siang anda lebih berkualitas Bersama berita-berita aktual Di Sapa Indonesia Siang Benitya Anissa Bersama saya Agbar Imadud Senin sampai Jumat pukul 1 siang Di Kompas TV Reklamasi ketika itu Berusak tempat lain Untuk mengambil pasir Karena harta hasil rampokan yang kemudian tersebut Sudah berkorupsi Itu ditanamkan Pada saat pasar ikan sudah terbentuk Itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi Tahun 69 sampai 70 Itu beliau tinggal di Jakarta Sedangkan anak-anaknya Itu sudah harus menjel Berbagai peristiwa penting Kami hadirkan dengan tegas Ragam informasi Kami paparkan dengan terarah Semua Kami beritakan dengan tajam Dan aktual Berita Ya kan saya janji tadi untuk mengajak Anda Ke seorang Perempuan lagi Yang juga dekat Di masa-masa Kampanye untuk pilkada Menuju gubernur DKI Jakarta ini Selain Pak Silvi Ada seorang perempuan lagi Yang dekat dengan Mas Agus Atau Ahai Ini dia orangnya di sebelah kiri saya Anissa Pohan Apa kabar? Alhamdulillah baik Banyak teman-teman wartawan Yang Mereka Kepengen Mengikuti Kampanye Ahaye Salah satunya Punya daya tarik tersendiri Apalagi kalau Mbak Anissa ikut Kadang-kadang kita melihat Hasil foto-foto Dari tim Ahaye Yang kemudian Dibagikan nih Kita bisa lihat ya Nanti panggilan juga melihatnya Bagaimana itu Aduh Itu bikin iri Kadang-kadang ya kan Perhatiannya Dan lain-lain Itu Anda ikut langsung Jalan Keringetan juga Sebetulnya Di panas-panas itu Cerita dong Anissa Begini Awalnya kan Ketika perubahan hidup itu terjadi Pada keluarga kami Tentu itu Bukan suatu hal yang mudah Dan itu suatu tantangan baru Terus saya Selalu ingin mendampingi Mas Agus Untuk memberi kekuatan Sebenarnya Mendampingi Untuk supaya Mas Agus merasa Bahwa ada temannya Yang sesungguhnya Itu saya Teman hidupnya Yang akan selalu memberi semangat Apapun itu Yang terjadi dalam kehidupan Atau karirnya Karena kan ketika baru Memasuki kehidupan Yang baru ini Tentu Mas Agus juga perlu Seseorang di sebelahnya Yang selalu Memberikan semangat Dan mendukung Jadi awal-awal Memang saya terus Mendampingi Mas Agus Untuk memberikan kekuatan Sebenarnya begitu Jadi Anda sudah terbiasa Bagaimana mendukung Seorang suami Apapun pilihannya Tanpa mendahului Jika Mas Agus Menjadi gubernur Saya berandai-andai Tapi Kalau ya Mas Agus menjadi gubernur DKI Jakarta Apa sih Ada yang dibenak Seorang Anissa Untuk menjadi ibu gubernur Apa yang akan Anda lakukan Tentu yang pertama Tetap menjalankan peran saya Sebagai ibu dan istri Karena saya juga ibu rumah tangga Itu tidak boleh dilupakan Dan kalau nanti memang suami saya Insya Allah Diamanahkan menjadi gubernur Tentu sebagai istri gubernur Ada tanggung jawab juga Ada tugas dan tanggung jawab Yang harus diembannya Nah kalau menjadi istri gubernur Itu ada dua Kalau saya tidak salah ya Ketua penggerak PKK Provinsi Dan kemudian ketua Dekra Nasda Dan tentunya Alhamdulillah Saya punya bekal yang sangat baik Dari Persid Karena tugas seorang ketua Penggerak PKK Tidak jauh berbeda Dengan apa yang dilakukan oleh Persid Seperti itu Tujuannya adalah Kesejahteraan keluarga Seperti itu kan Salah satunya adalah pendidikan Ataupun juga ada kesehatan disitu Begitupun juga dengan Dekra Nasda Di Dekra Nasda itu Dewan Perajaran Nasional Daerah Kita disitu bisa mengembangkan Pengrajin-pengrajin Dan itu bisa menghidupkan Industri kreatif Industri rumah gitu Dan itu sangat baik Juga untuk bisa menestarikan budaya Tampaknya Anissa sudah tahu betul Tugas-tugasnya jadi sudah siap nih Kira-kira apa Kira-kira apa ya Secara gambaran umum ya Secara gambaran umum Dari beberapa sumber Ketika kita mau wawancara nih Aira itu ternyata sangat dekat Sama papihnya ya Sama Mas Agus Betul gitu ya Sangat dekat dia Anak bapaknya banget Anak bapaknya banget Anak bapaknya banget Saya lihat sendiri mereka disana Kita gabung aja disana ya Ya begini nih Sekarang situasinya Yang tadi diceritain Sama Mami ya Aira ya Iya Manggilnya Mami Kalau ini siapa Papa Wih Gitu Gak mau bikin PR Kalau gak sama papi Mau Oh mau Tapi kenapa sih Kalau sama papi itu Lebih menyenangkan bikin PR Karena tahu semuanya Oh gitu Enak ya punya papi Jadi PRnya tuh gampang Cepat dikerjainnya ya Iya Bapaknya lagi rapat pun Ditanya Disodorin buku gitu Dan itu Gak ada yang bisa nolak Untuk Rapat itu Terhenti Semua berhenti Terus kan saya gak enak Sini sama mam-mam aja Sama mami gitu Enggak sama papi Dia ke Memumpung ada bapaknya Gak mau rugi Saya Untuk bersama tim Sapa kandidat Terima kasih Mas Agus Mbak Anissa Terima kasih Mas Boleh sedekat ini Secara personal Secara pribadi Saya bisa ketemu Aira Melihat kedekatannya Dengan papi Dan maminya Dan Mas Agus juga Sudah membawa saya Ke daerah-daerah Terlarang sebetulnya Yang secara Bahkan ada tandanya Ini daerah private Begitu Ke Command Center AHY Di Jakarta ini Tapi Terakhir sebelum kita Tutup semua Ini ada Saya kepingin Ada pesan Seperti apa sih Sebagai seorang ibu Keluarga Begitu Memandang Jakarta Nantinya itu ingin Seperti apa Dibanding yang ada sekarang Mbak Anissa dulu Tentu sebagai ibu Yang memiliki anak Juga ingin Jakarta itu Menjadi kota yang aman Untuk perempuan Dan anak Untuk seluruh warganya Tapi khususnya Untuk anak-anak Bisa beraktifitas Perempuan bisa beraktifitas Kemudian juga ingin Jakarta ini Saya tahu Ibu kota itu Keras ya Dimana kita tahu Kalau ibu kota itu Bertahan hidup lah Mencari nafkah Bertahan hidup gitu Tapi tentu Harus ada sisi-sisi Humanis disitu Dimana Peran keluarga juga Penting Itu yang ingin kita juga Sampaikan bahwa Dikerasnya ibu kota Kita masih bisa Mencari kesejukan Di antara keluarga Jadi Keluarga itu Sangat penting Untuk bisa Meluaskan sedikit Jakarta yang keras ini Mas Agus sendiri Melihat harapan-harapan Ini harapan yang Saya pikir sih Gak cuma Seorang Anissa Istrinya Mas Agus kan Tapi harapan Banyak keluarga di Jakarta Bahkan Jakarta dan sekitarnya Melihat Jakarta Iya dan Selama saya bergerilai lapangan Ternyata Harapan masyarakat Juga tidak muluk-muluk Mereka ingin Bisa hidup tentram Bisa hidup Lebih dekat lagi Dengan keluarganya Dengan masyarakatnya Dan tadi Senada dengan disampaikan Anissa Bahwa Kebahagiaan Kesejahteraan itu Tidak hanya Diukur Melalui Materi Oleh karena itu Insya Allah Jika saya terpilih menjadi gubernur Saya ingin sekali Menghadirkan kebijakan-kebijakan Yang semakin mendorong Masyarakat Untuk memiliki Waktu yang Baik Untuk Untuk bersama keluarganya Ada tolannya Lebih bisa Ada tempat-tempat Berhumpul Berekreasi Olahraga Dan tadi Semakin humanis Karena jangan sampai Semakin modernnya Jakarta Kemudian kita menjadi Masyarakat yang individualis Tetapi tetap Mengguyup Dalam sebuah Harmoni Dan saya pikir Itu harapan kita bersama Oke Terima kasih Masa gue Sama Mbak Anissa Aira Boleh gak om Lihat gambarnya Kita kasih lihat sebentar Nah Gak apa-apa Sedikit saja Nah Coba jelasin Ini gambar apa sih Ini owl Atau apa Burung hantu kan Terus ceritain Kenapa ada tiga Ini Mami Ini Papi Ini Oh Sampai jumpa Ini siap Papi atau Mami Papi Papi Ini Aira Oh lagi-lagi Deketnya sama Papi Mami Mami Jauh Jauh ya Agak dijauhkan sedikit Bukan main Terima kasih Aira ya Sudah Oh makasih Sudah boleh Ngobrol-ngobrol sebentar Sama Aira Mudah-mudahan Bisa terus belajar Sama Papi Walaupun nanti Papi Kalau jadi gubernur Makin sibuk Tapi Pokoknya Aira datang ke kantornya Papi Papi bikin PR Nah Nyalip-nyelip Thank you Terima kasih Terima kasih Makasih banyak Mbak Anissa juga Terima kasih Mas Bayu Salam sama seluruh tim Sukses untuk pilkadanya Terima kasih Mondowanya Amin Insya Allah Nah itu tadi Perbincangan kami Yang secara personal Kami boleh Dekat dengan keluarga Seorang AHY Agus Arimutti Yudhoyono Dan kemudian Saya juga diajak Secara langsung Secara personal Untuk melihat Dari dekat Comment center-nya Dimana strategi-strategi Selalu dilakukan Dan mungkin Ini yang pertama kali Media bisa melihat Terima kasih Terima kasih Sekali lagi Untuk itu Sapa kandidat Akan kembali Dengan pasangan Yang lainnya Terima kasih Untuk perhatian Anda Sampai jumpa Kampas TV Oke bangah Agus Sylvie Kohe bangah Sampai tempera Sampai Sampai tempera Sampai Kampas TV Oke bangah Agus Sylvie Kohe bangah Sampai jumpa di video selanjutnya Pukul 8 malam di Kompas TV Peristiwa penting tak hanya terjadi di ibu kota negara Berbagai daerah di seluruh Indonesia pun memiliki potret yang layak diberitakan Ikuti perkembangan berbagai hal dari seluruh pelosok negeri Dalam Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore di Kompas TV Selamat siang saudara Banjir parah Tak ubahnya seperti tsunami kecil Isi hasanah informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan Mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan Kompas siang Senin sampai Jumat Pukul 11 siang Live di Kompas TV Selamat siang saudara Banjir parah Tak ubahnya seperti tsunami kecil Isi hasanah informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan Mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan Kompas siang akhir pekan Sabtu dan Minggu pukul 12 siang Live di Kompas TV Kami ulas informasi penting untuk Anda Dalam mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia Saya ingin tanya Tapi bagaimana dengan kekhawatiran bahwa ia sebagai saksi amat Mungkin nanti Kalau berjumpulannya bisa lagi Ada rivalitas lagi Tapi setelah itu bau-bau lagi Kompas petang Senin sampai Jumat Pukul setengah lima sore Live di Kompas TV Malam hari Waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi Sebagai bekal untuk esok hari Pasukan pemberontak Turki yang didukung tentara pembebasan surya Berhasil menguasai tiga area Berikut ini adalah perlihatan Presiden Joko Widodo Di BUMN Sehingga konsolidasi politik Ini kita bisa selesaikan Kompas Malam Setiap hari Pukul sembilan malam Live Terima kasih telah menonton!